Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaymin Iskandar atau Caimin mengaku pihaknya tak bisa didikte oleh siapapun. Pasalnya ia dan calon presidennya Anies Baswedan merupakan paslon dengan logistik paling minim di Pilpres 2024. Sehingga Caimin menilai, situasi ini justru dapat menguntungkan. Dalam artian, jika ia dan Anies memenangkan kontestasi maka bisa menjalankan pemerintahan berdasarkan kepentingan rakyat dan bukan pemilik modal. Caimin menyampaikan hal ini saat kampanye di Gorbringin Rejomo Jokerto, Jawa Timur selasa 28 November 2023. Menurut Caimin, kepemilikan hartanya dan Anies kalah dengan dua paslon capres-cawapres yang lain. Caimin menilai, sejak dulu Partai Kebangkitan Bangsa memang pas-pasan. Sementara Caimin mengklaim hasil survei internal menyatakan adanya peningkatan elektabilitas. Ia menyebut pihaknya memiliki elektoral yang seimbang dengan capres-cawapres lain. Menurut Caimin, hasil itu merupakan dukungan dari berbagai organisasi Islam di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati!